namanya anti-villain lupa itu bapak lo lupa wuih dari tadi lu ada yang main selena ya fokus nge-guess iya fokus nge-guess dan sekarang game ketiga pun dah keluar lagi penentiknya langsung terlihat mana tim mereka perspektif Meralda dibuang apa apa lagi nih mungkin mau Matilda bisa mau ke arah itu juga bisa Pak nah nih nih tuh selena yang ini Pak Crimson Charmin ini nggak tahu nih kayak superhero uh dia cuma lawannya Oh anti-villain gitu yang hero kan sepuluh ribuan Pak Iya ya sama habis namanya woih keren juga namun sekarang udah ada Patrick dibuang hero saya banget lagi tuh dibuang-buangin Farsha juga baik berapa itu kira-kira tuh ha berapa tuh kira-kira tuh ya udah ada pelaporan belum dari luar sana ya saya bisa 10.000 sih 10.000 apes ya aduh tapi kan biasanya banyak yang hoki babulu Iya untuk mendapatkan hanya mungkin di sekitar 3000 yang recall tas-tas itu gua paling hoki lah berapa 300 lu 300 iya gua sekitar 900 ada yang apes nggak kalian teman-teman Oji berapa Oji berapa Oji berapa ya seribu apa dua ribu berapa gitu Coba kalian di luar sini cornet yang punya tas-tasnya aja iya banyak kok posisulatnya berapa netflor kita net berapa dari 6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 dia paling banyak sekali pespisan padahal dia ngintain tas-tas-tas iya coba kalian yang dirumah laporan dulu dong dan kemarin ada tuh resellnya lagi kan yang hoki juga banyak banyak yang satu yang satu diamond tuh banyak banget banyak kalian berapa itu pakai yang ini apa ya diamond kuning itu ya gua 300 gila kita disini kok agak sedikit pamer skin gitu ya lebih iya bukan pamer ini kan sambil mencari celah pembicaraan dibalik Benen pikini ya terbaik karena sambil menunggu iya itu dia poveus nah wih ini papulung kan bener aja poveus masalahnya sesuatu apa itu matildanya juga udah nggak ada jadi tidak akan ada nge-trigger dari pergerakannya JPL untuk bermain agresif dan nanti PRnya cuma tinggal tadi bagaimana poveus ini akan benar-benar bisa memporak-porandakan kah dari strategi dan bahkan formasi teman-teman tim i-fos-sg i-fos-sg tak 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 i-fos-sg dan tentunya walaupun mungkin teman-teman sadar atau tidak sadar ya tahu atau tidak tahu ini adalah sedikit fun fact apa itu fun fact dari babang mas deankate oke yang bilang bahwa dan memberikan info bahwa gear itu adalah pemain asal Indonesia asli warga negara Indonesia WNI berarti emang di hire untuk terbang ke Singapura luar biasa Wow gear ini membuktikannya bahwa gear ini yang tadi dibilang pemain muda di XP land berasal dari mana hayo papulung dengan nickname gear ya gear dari Indonesia Jakarta kenapa banyak gear-gir di Jakarta ini lu beneran apa-apa beneran coba cek storinya mas deankate serius saya serius kapan saya bercanda kira dari lu percayalah sama orang yang sering yang sering berada di CDNKT lo ngomong deh maksudnya e-fos e-fos d-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r kenapa baru ya lapor kita Emang yoke neuen inAH внимание ah story-story terus-terus paling terakhir paling terakhir waru sortsori paling terakhir buat Lioto wii itu baca yow ei fos kiri asli Tuesday LEico right yaga ini saya get to baca mangkanya makasih mas dengan infonya Makasih, Mas, di Singapura. Makasih, Mas. Ah, kuliahnya di Singapura? Iya. Gila, kayak cita-cita gua banget. Oke, kita lanjut lagi ke draft-nya ya. Draft-nya lagi, yuk. Waktunya kita memberikan yuk. Ntar dulu. Ini pertama kalinya lho, kita nge-case bertiga. Dan kita sadar bahwa kita bertiga ini tidak lulus untuk kuliahnya. Ya ampun, Pak, sedih sekali ya. Kita ada yang lulus. Bener. Saya semester empat, cabut. Saya juga sakit-sakit. Astaghfirullahaladzim. Oke. Kagura. Kagura menjadi pilihan untuk langsung di-band dari Ivo Sesi. Oh, Hayabusa-nya belum tentu berani untuk dibawa lagi nih. Eh, hari ini Amon jarang banget di-band ya? Amon, Hayabusa. Dan bisa dibilang Amon dari tadi nggak di-band. Eh, sekali doang di-band ya? Sekali doang. Karena Amon tuh banyak banget, Pak Bolong, kontesnya. Saber bisa, Rafaela bisa, Yishunshin bisa. Iya, bener. Tapi kalau kita berkaca dari grup stage, itu dari hari Senin sampai Kamis. Amon kena mulu, Pak Khan. Nah, itu dia, Pak. Sekali doang untuk yang di-ararki juga lepas. Emang kebetulan, kemudian kan. Kebetulan, Senin sampai Kamis itu Amon libur, Pak. Jadi emang Jumat doang, dia bisa bertugas. Dan kebetulan, Jumat itu kan emang lagi off-day untuk play-off gelaran M3 dan grup stage ya, Pak. Oke, di-alien ke Sabtu. Nah, Sabtu pun kita melihat Amon di-band gitu. Makanya kan karena udah praktek kembali, Pak. Oke, Bedel. Masih dengan Pak Kito. Bedel, Bedel. 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 Wih, Selenanya langsung di-band begitu saja. Apakah EVOS SG akan membawa Rafaela atau bahkan Estes untuk kali ini? Bedel. Bedel, Bedel. Itu, Bedadang. Bedadang, itu Raja. Iya. Ini core-nya bakal ke Barat, atau? Belum. X-Pilan nih. Kalau ke Barat, kayaknya aku lebih setuju kalau EVOS SG ini bawa Angela. Jadi dash-nya minim kan? Iya. 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 Langsung nanti ada papip-papip. Gitu. Hardguard. Mumpung SM juga nggak ada ya. Nah, mumpung SM jadi babe. Nggak ada yang bakal menyerap darah putih mereka juga. Benar. Karena dari Barat sendiri bertemu dengan Pak Kito, ya mau nggak mau Pak Kito ya kena telan aja terus. Benar Pak Kulung. Dan emang nggak ada yang menyerap untuk absorb-nya. Karena yang sekarang lagi diserap adalah ilmunya. Ilmunya, Pak. Benar. Dan hikmahnya juga, Pak. Iya. Karena kalau aspirasi yang menganggaran beda lokasi, Pak. Wah. Bukan di sini, Pak. Ini obrolannya sih berat banget, Pak Kulung. Iya, bedanya rempet eh Pak main tepi jurang, Pak. Benar sekali. Tapi Pak Kulung, untuk saat ini apakah akan kita lihat lagi Rafaela dari teman-teman EVOS SG? Atau sesuai dengan tadi yang udah sempat kita bahas? Tapi ternyata... Johan. Wih, akan diamat. Eh, ini bentar. Ini Johan-nya buat? Gira, buat siapa ya? Apa buat JPL? Ayo, loh. Karena bisa jadi ya. Walaupun Barat sih nanti ternyata di tangan JPL. Ini dari jauh head-nya ini benar-benar bisa hampir fleksibel banget ke arah entah dari Romer. Atau nanti dia akan menuju jangan-jangan ke arah jungler, Pak Kulung. Oke. Satu pick terakhir. Ben juga bisa menjadi salah satu pilihan yang baik juga untuk sejauh ini. Iya, Lolita juga pasti akan langsung terganggu dengan Lady Gaga yang dimiliki oleh Ben itu sendiri, tapi... Kagura ya, berarti... Magical udah punya. Paranoid bisa sih, kayak misalkan mau bawa hero kayak Kadita juga oke menurutku. Karena kan minim dash kan dari teman-teman tim EVOS SG? Dua terakhir dari Bedel. Kadita juga oke atau... Oh, ternyata... Loi juga, Loi. Dibalikin. Popeus-nya mau diajarin. Loi-nya mau diajarin juga nih sebenarnya. Bung Korne. Mirip-mirip banget ini draft. Bener-bener kayak dibolak-balik walaupun sebenarnya ada jauh head. Dan gue berharap ini JPLM AK dan bener-bener mainnya rusuh. Berarti Barat sih bakal ke gear kalau gitu. Cuma tinggal dari junglernya. Apakah akan muncul jungler yang bener-bener bisa mengkontes dari Pak Kito? Karena jujur ya, untuk dari kontes Pak Kito sendiri yang paling tersisa untuk sekarang bener-bener saking minimnya itu cuma ada... Mungkin ada lagi kah? Hayabusa sih menurutku. Hayabusa. Tidak ternyata Bane. Akhirnya setelah sekian lama, KB menebak. Apa? Winrate dia pecah satu. Pulung bener. Satu. Pulung baru bener satu Bane. Dari tadi juga salah. Siapa? Saya. Bapak dari tadi bener. Dari tadi bener. Saya dari tadi salah dan ini baru bener nih saya Bane nih. Tapi saya gak denger kamu ngomong Bane. Jadi masih 0%. Tidak ada yang salah. Hanya kita. Sudah jarang-jarang. Gue jarang-jarang. Bener sekalinya bener. Dari denger. Hanya kita manusia badu. Ini adalah game ketiga kita di antara BDL. Wah asli sih. Dan juga EVOS AG. Coba lihat. Hey. Ini baru lagi. Tuh tadi baru bisa. Teknologi. Teknologi. Lolita by the way. Kayaknya seolah-olah M3 ini akan menjadi pick yang cukup banyak dari Lolita ya. Bahkan banning face-nya juga udah mulai memasuki. Dari tank support yang satu ini yang memiliki Guardian Bullwock. Guardian Bullwock. Lolita laris manis dari tadi. Sebenarnya itu untuk game kali ini. Terlihat dari Black Hole ini ada beberapa hero yang sudah mulai bergerak. Dan sekarang Asmo dengan Lolita-nya. Jangan lagi Lung. Waktu itu kan MSC kita udah pernah ya Lung ya. Iya. Rame banget. Rame banget. Rame banget gue. Rame sama. Seluruh juga. Sama kan bareng kita berdua. Main tepi jurang banget. Dan sekarang. Wuh gila. Asmo. Tapi emang itu sih. Jauhet tuh bakal ketutup. Nah ini net. Walaupun ya JPL-nya rusuh ya net ya. Kayak yang mungkin pengen lu saksikan. Tapi selalu ada Asmo. Dan bahkan dari Lolita-nya sendiri yang menutup jalan dari Jauhet. Agar masuk ke dalam area jungle. Gila. Ini bener-bener rusuh banget sih dari kedua tim. Baru di arah Little Wonder. Dan langsung diamankan begitu saja. Oleh PTT-nya. Potato-nya. Dan bahkan kita lihat. Duh. 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 Hati-hati. Mau bikin recap apa ya? Abang JPL. Itu damage-nya sakit sekali. Si Udil. Pulang Paranoid ya. Udil? Medan. Gue tuh kalau lihat si Louis itu ingatnya Udil. Oh iya bener banget. Wah. Fun fact-nya dari Snake Video. Di MPL Singapura Season 2. Jauhet dari JPL memiliki win rate 100% dengan total pick sebanyak 5 kali. Wow. Wow. Ini seolah membawa fakta dari Snake Video barusan ya. Kepada Keyboy. Yep. Itu dia juga memiliki win rate yang cukup tinggi. Di MPL Indonesia ketika menggunakan Jauhet. Yep. Masa tuh sekarang di bagian tengah lagi ada Asmo. Paranoid. Paranoid pulang dulu. Darahnya gak terlalu full. Gila. Ada Mir di atas mungkin agak sedikit memancing pergerakan dari Yunsi untuk mengejar dirinya. Karena ada satu sosok di dalam rumputan yang siap untuk melempar 3 point shoot dari Yunsi untuk masuk ke dalam outer turret yang ada di area top lane ini. 3 point shoot ya? Iya pak. Asik pak. Itu mah Johet mah ejectornya pak. Oke. Turtle came. Langsung aja terlihat baik. Samsung Galaxy A52s 5G dimana sekarang turtle-nya sendiri belum dicolek. JPL-nya terus-terusan dipok aja. Tiap dia masuk ke dalam area pertempuran. Darahnya udah fix gak bakal full. Yes. Dan tampaknya sekarang sudah mulai dijaga oleh kedua tim. Tapi sudah track sama Poteto. Ada alien juga yang belum mengeluarkan ultimatenya. Oke. Sudah mulai dicicil, ditarik kembali dan bahkan diriset di PHP-in seperti lari-lari. Dari puluh. Iya. Gimana sih lo? Lari-lari. Lari-lari. Baik diulang lagi ya teman-teman ya. Oh tapi far away-nya juga ada di level 5 by the way. Jadi kayaknya dia bakal mengincar ke level 6 terlebih dahulu. Nanti sebelum melakukan setup cara turtle. Tapi kali ini langsung ada pergerakan kayaknya pak puluh. Wow. Deadly catch-nya dikeluarin. Tapi dengan jarak yang cukup jauh. Udah dipastikan hiunya gak bakal bisa langsung mengejar ke arah player. Tersebut hanya saja sekarang. Turtle-nya terbuka dengan begitu bebas. Alien memberanikan diri. Maju sendiri dan ke bagian depan. Sementara itu untuk far away memberikan jeb-jebnya. Sakit banget heavy left panjang juga tadi udah mulai masuk. Sementara itu untuk potato belum bisa mengirimkan damage yang cukup banyak. Dimana ada par pelbab di dalam tubuhnya. Sementara gear-nya tadi udah berhasil menelan dengan neton. Wetup. Tapi par splat-nya malah menjadi milik dari pedal. Dimana jauh head-nya menjadi korban pertama. Seilah dilompatin. Mau pergi karena mana. Damagenya begitu besar. Satu par HP tersisa. Alien-nya pun pergi dari area tersebut. Sementara diversion hanya. Dimana dibuat aja tanpa ada yang mau masuk ke dalam satu lingkaran tersebut. Ini gila. Kombonya liatin gak sih? Karena tau ada poveus ya. Jadi pake luoi digeser-geser. Auto ngedash dan ngetrigger. Agar nantinya demonic force bisa digunakan berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Yes, ini bener-bener dari kedua match yang sudah berlangsung ya. Tim yang kita selalu pikir kayak dari blacklist yang kuat banget dan bahkan event SG. Tapi melawan battle pun juga nih bener-bener kayak mulai agak-agak gimana ya. Goy-goy gitu ya. Tetep aja nih. Match pertama pun juga sama gitu loh. Kayak bener-bener di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi sekali. Mereka tuh pake hero dengan logika kayaknya. Oke. Kayak oke ada dash-nya. ML ini. Kadang tangan logika. Apa? Ya ini ifos SG hero-nya gak ada dash-nya. Lu kebanyakan gula ya. Tiba-tiba ada dash-nya. Tau gue banyak kopi ya. Terima kasih promo grab. Pendadak berdiri dia nyanyi dong. Kaget gue. Asli. Harus dong. Kita harus semangat walaupun sampai pulang jam 12 malam ya kan. Lah jadi. Wow. Hadir-hadir pengertian doa. Lah jadi besok ayo ngelibur mah ya. Iya jadi. Masih juga libur ayo. Hahaha. Tapi jangan menurut saya jam 12 juga. Siap. Seilahnya mundur. Seilah. Far away. Mereka akan pergi ke arah mana tapi dibiarkan begitu aja. Enggak bakal mau kepindah tempat. Oh ditipu-tipu. Ditipu-tipu aja kita dari tadi. Seperti Pak Pulung yang meniput setiap wanita yang hadir dalam hidupnya. Astaga lung lung. Enggak kayak gitu bang konsepnya bang. Emang belum ketemu aja bang ya. Belum ketemu atau memang belum menyatakan perasaan. Tapi double jab dan bang akan ke track. Dikomboin sama Asmode. Wow. Lagi-lagi Lui-nya yang mendapatkan point kill. Dicegir begitu saja. Dan di stun tidak bisa diselamatkan. Kentangnya, potato-nya. Dileburkan, dihancurkan penyek begitu saja. Numeon Blast di dalam rumputan membuat untuk Delicates tidak bisa menerawang itu. Tidak bisa mencari mana pergerakan. Di mana tadi auto langsung mengarah ke Pak Kito. Membuat Numeon Blast-nya connect. Ada efek stun yang terjadi. Belum lagi kombo yang indah. Dan lihat tercalnya diamankan dengan mudah di retribution. Mana double jab-nya. Oh, lebih ke arah belakang tampaknya. Diversion lagi. Oh, diversion-nya. Dari lelitanya. Kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri. Dia ngomong. Eh, gue masukkan nih. Masukkan nih. Masukkan. Cabut-cabut. Dari tadi sudah tiga kali ultimate dari Lui-nya. Belum ada memang diversion yang berpindah dari satu titik ke titik lain. Untuk bisa membuat tindakan happy birthday kepada player-player dari EVOS SG. Tapi untuk sekarang. Jujur ya. Untuk sekarang. Aku lebih memperhatikan gimana potato-nya. Dari ban-nya ya. Ini kalau terculik lagi untuk kedua kalinya. Karena dia under banget dari gold-nya. Lihat perbandingannya. 3.400 melawan 2.800 dari masing-masing junglernya. Nggak heran nanti di game yang ketiga kali ini kita akan melihat. Detoners welcome. Lebih ke arah pakitonya. Baik sekali stunnya. Alien yang langsung menggunakan purify-nya. Langsung kabur ke arah belakang. Dan bakal far away. Hati-hati. Terlalu jauh dari teman-temannya. Tidak bisa langsung membackup dan lebih milih untuk cabut. Tapi lihat paranoid sendirian dia TP-nya. Halo. Mau dihajarkan ada alien juga. Terkena saat potnya tolak kembali. Laku dari depan. Dominant flash. Dia bakal dikombin dengan flickernya. Distart lagi dan lagi double kill. Dari sana paranoid. 4-way-nya juga masih selamat. Dan tidak bisa di-thread kill. Begitu saja walau. Wow. Walaupun di area top lane sana. Coba lihat. Satu hour tertarik dimiliki oleh Bedel. Udah berhasil di-reputukan oleh Adamir. Free banget dia dari tadi. Di mana ada pertempuran di bagian bawah. Tapi dia mengambil kesempatan di area atas. Yes. Woody Cleanpacker tampaknya. Benar-benar enak banget farming dari top lane. Dapetin Mr. Krabs juga. Ini mengingatkan ku sama ini ya. Apa Aldo Sin tadi tuh. Si Wise ya. Cuek. Cuek. Yang ini farming aja terus. Tapi baru aku bilang potato gak boleh kemakan lagi. Karena apa? Karena lama-lama kentanginnya. Bisa jadi perkedel. Kalau misalnya dikepak-kepak terus. Ini lupa lapar gue demi Allah dah. Cukup. 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 Monique Force lagi. Tapi lihat makanannya. Deterus welcome. Dan double jab. Masih mencoba untuk balik lagi. Diincar kembali. Mana itu diversionnya. Lagi-lagi. Bagus banget. Diikat sama Adamirnya. Wow. Dan Brody mengambil kesempatan di area top lane. Untuk meng-clear terhadap satu wave minion. Tapi coba lihat. Dari baratnya. Langsung set up posisi. Untuk bisa menghilangkan wave tersebut. Agar selamat. Sudah tertarik. Tapi Nata tidak. Consell-nya. Langsung aja digagalkan. Dengan Paranoid. Langsung terkumpul di bagian tengah. Tapi Sobwilir ada meriam. Tadi langsung ditembakkan juga karena Paranoid. Guardian Bullwalk-nya. Membuat kali di Nubi. Wapelanjak konjeng. Tapi ditabrak. Tidak sepat. Dan hancur. Sudah salah satu player tadi. Dimiliki oleh Fosesi. Warway di bagian tengah. Di koreka bisa-bisa. Tapi dia masih sempat untuk Kabardana tersebut. Dua player lainnya pun menyusul. Dimana ada Turtle yang udah mereka ambil. Worth it lah untuk hal ini. Bener-bener decision making-nya sangat bagus. Dari Asmo. Ketika dia tahu. Apa yang dilakukan oleh JPL. Unstoppable Force. Tapi belum sempat menyeruduk. Dia langsung pencet lagi ultinya. Untuk dapetin kill dari Damage Nominal Bless. Dan jujur ya dengan Lolita yang udah mulai diambil lagi. Jujur, Lee. Jujur, Lee. Aku sih melihat ada power yang sebenarnya. Sangat possible. Ketika nantinya di-use oleh Digi. Digi? Iya. Nominal Bless kan di-cancel sama Time Journey. Oke. Dan bahkan teritorial dari ini. Serangannya Paranoid juga kayaknya gak bakal bisa berimpak banyak. Tapi. Emang gameplay dari EVOS SG dengan Jauh Head. Pengen main rusuh agresif di awal. Tapi mereka lupa kalau seandainya. Lolita ini kan tipikal cover. Yang bener-bener bisa. Menghindari serangan-serangan. Yang tentunya sangat mengancam. Seperti tadi Pak Bulung. Yep. Sementara dari item sini udah mulai terkumpul cukup banyak. Tapi delikasnya gak kena. Karena siapa pun. Hiunya nabrak. Karena tembok aja yang di area mid. Kena aliran sungai kayaknya tuh. Aliran sungai. Terbawa arus. Terbawa arus. Terbawa arus. Follow up dari anak-anak EVOS SG. Yep. Sementara itu di atas. Sekarang juga dari far away. Udah siap untuk melakukan sebuah inisiasi. Sementara ada mirnya. Oh. Demandesaki. Badan damage yang diagia. Sama Brody. Membuat satu play langsung hilang. Walaupun asmo-nya terjebak di bagian belakang. Ada efek stun juga asmo-nya. Selamatkan di area tersebut. Ada guardian block. Tapi meledak sudah. Karena damagenya berasal dari bawah tanah. Dan tepat langsung terkenai kaki ke arah Lolita. Namun untuk kali ini paranoiannya seorang diri. Bisakah dia selama daerah tersebut dengan far away-nya. Mencoba untuk memberikan bantuan sedikit lagi. Ini episode dari CPL. Masih di gocek-gocek. Velok kanan-pelok kiri. Kanan-kiri. Kanan-kiri. Putar-putar cari. Dan selamatlah dia di sana. Walaupun untuk kali ini far away-nya. Seorang diri. Sementara Sheila. Masih bisa menggocek far away-nya. Kabur dan selapat loh. Memanfaatkan bahkan dari movement speed yang dimiliki oleh seorang Pak Kito. Dan kali ini malah potato terjebak. Masih belum kelar. Dan bahkan double jump far away-nya. Dapetin satu poin kill tambahan. Di sana Brody ternyata langsung nge-secure. Wow. Ini team fight yang benar-benar intense banget. Tapi lagi-lagi. Ini tim Turki. Mengerikan sekali di play-off. Boleh-boleh Pak. Gila. Gak cuma tim Turki. Tapi tim non-MPL bahkan hitungannya. Yang benar-benar menjadi perwakilan dari regionalnya masing-masing. Membuktikan bahwa. Oke. Ini. Kami ready banget. Bahkan tanpa adanya analis. Tanpa adanya coach kali ini. Badal. Memberikan tekanan yang luar biasa kepada Ivo. Saya siat senyuman dari Alien. Sambil berkomunikasi dengan teman-temannya. Tampaknya mentality dari anak-anak. Team Badal. Begitu kuat. Tapi Alien diserbu. Ditabrak begitu saja. Demeric Force. Mencoba untuk langsung melompat lagi. Ada Mir. Ya dicar. Double jump. Dan langsung didapatkan satu poin kill. Ya. Mencoba untuk langsung. Retriflexius karena belakang. Mencoba untuk langsung nge-hit lagi. Alien yang mengejar ke arah. Belakang ada double kill. Justru didapat berkaitan oleh seorang Farway. Wow. Again and again. Untuk kali ini Badal. Terus menguasai area fight yang terjadi. Dari tadi. Apapun infasi yang mereka lakukan. Sepertinya mereka jauh lebih banyak untuk memenangkan dari fight tersebut. Loh. Loh. Loh udah mulai dicolek iunsinya. Agak mundur sedikit. Farway pun darahnya gak penuh lagi. Tapi JPL dari kejauhan. Melihat akan ke ejectornya. Tapi Atta Bapur. Ejector. Masih bisa selamat. Farway ya sekali. Langsung hilang dengan sangat cepat. Tapi girnya tersisa seorang diri. Langsung hilang juga. Parasnya pun langsung punah. Lordnya terbuka. Tapi itu bebas. Mereka bisa mendapatkan Lord tersebut. Dimana ada area fight lagi. Di area yang lain. Dan juga tetap mereka bisa memenangkan fight tersebut. 14.3 plus Lord di atas menit 12. Dengan skill tambahan untuk mendobrak langsung ke arah turretnya yang mungkin. Dan harusnya berjalan di arah bottom line dan India instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Yang bener-bener rapi banget. Delicatchnya pun dihindari. Dan farwaynya balik lagi ke arah Lord. Dan fokus untuk dapetin Lordnya. Sementara itu di arah tengahnya. Gila. Si Brody bersama dengan Lolita. Enak banget untuk nge-kill. Covernya bener-bener bagus banget. Dan itu by the way adalah Lord yang masih ungu. Belum di enhance. Karena tadi startnya di bawah menit 12. Tadi farway. Farway. Terlalu jauh. Sesuai dengan nickname-nya. Ngapain kamu di situ farway. Bener-bener tidak ada yang bisa memfollow up dan membackup dirinya. Dan mungkin ini akan menjadi Lord yang sia-sia dan asmo. Halo. Halo. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tim Bedel. Di ejector begitu saja. Virify mau dilawan perangkah. Dengan team fight yang 4 orang tetap lagi. Lepasnya begitu saja. Demonic Force menuju ke arah 2. Tapi tampaknya di sana. Dari seorang selahnya yang di ejector tapi alien. Wither terancar dan menuju ke arah belakang. Dilopatin lagi, lagi, dan lagi. Dapet itu poin kill. Bahkan dia tutup waktu yang cukup banyak. Dan gearnya juga dikembangkan. Apa Torada tersisa 1 dari Adamir-nya dari EVOS SG. Tetap dengan tanpa adanya kehadiran dari farway. Mereka 4 lawan 5 menang juga loh tim fightnya. Mundur EVOS SG kali ini. Semua darahnya gak penuh lagi. Mending pulang dulu yuk. Coba dilihat dulu. Itu karena emang sisi power dari Bedel. Bener-bener tinggi banget. Lihat paranoid sampai dengan melakukan diversion. Dia bahkan teleportasi ke tempat yang jauh banget. Hanya untuk mengincar ke arah Seila. Karena dia udah ngeliat. Udah ada satu black shoes. Dan hilang tiba-tiba. Infight jadi milik tim Bedel. Untuk saat ini 6.000 gold. Bahkan leading yang sangat amat jauh. M3 emang bener-bener unexpected banget untuk kali ini. Untuk tahun ini. Kuat banget tim-tim di luar. Saya sub. Dia acak-acak kayak begini loh. Ini dia item ya bro. Ini dia. Dengan strat yang begitu luar biasa. Sisi power yang luar biasa besar juga. Untuk saat ini. Oh diversion. Apakah mau kalian team fight? Karena item-sisinya udah bener-bener ready banget. Dari kedua belah tim untuk melawan team fight. Apalagi far away. Kalau dia udah punya immortal. Dia bakal rasa-rasal. Lebih rasa-rasal. Aima. Itu sisa satu bar lagi. Demek macam matu sana wey. Ngeribana demek mau datu. Sisa sebar. Gue gak ready buat kata-kata itu. Gue serius. Kaget Aing Pak. Aima. Itu tapi kaget net. Tiba-tiba Seilanya aja. Mbaik ke trigger loh black shoes-nya. Lebih kaget lagi. Dia tiara batem lainnya. One by one terjadi. JPL eject. Terasa mememburkan. Bahkan domain on blast. Tidak ada flingar. Dan pakai karat JPL. Langsung di komis itu saja. Monster kill. Dan bahkan demon di force. Karena seorang kira. Sejala sekarat. Bicara yang menahan black shoes. Tapi ada damage-nya dari Adamir. Tidak bisa greer-nya. Lagi-lagi langsung flingar ke arah depan. Tapi dibalaskan kembali oleh Brody-nya. Dan bahkan ini adalah team fight. Yang lagi-lagi dan lagi intense. Dari kedua tim alien. Halo. Ditinggalkan sendiri. Dan harusnya masih bisa survive. Tapi ada Adamir. Mau dilambatin atau enggak? Enggak ada terata ultinya. Iya. Masih rajil kabur loh aliennya. Gila ini seru banget. Dua orang kena korban. Angry Bloom yang dimiliki Novelia. Sakit banget itu di atas. Iya. Ini lihat bagaimana instant replay. Yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52. S5G. Lihat nih. Ini pelan-pelan dari Angry Bloom. Bledam, bledum, bledum. Ada Ice Queen One. Dan bahkan seilahnya sampai nge-trigger ya. Biar stack-nya penuh lagi. Dan dia gunakan untuk menumbangkan Asmo. Yang udah low banget HP-nya di depan. Oke. Kita lihat aja. Seperti apa lagi war nantinya yang akan dikeluarkan. Tapi gue penasaran. Lui seperti apa lagi damage-nya. Masalahnya. Menuju karalili ya. Sesama medical damage yang kayak tadi. Efeknya begitu. Begitu. Tuh bagaimana. Nih. Bisa sebar apaan pak. Satu kombinasi kayak gitu. Sisa satu bar aja. Dan hampir bisa diambil. Tapi untuk Asmo-nya. Dia pergi dari tersebut. Tapi berhasil untuk dimakan. Ada vikersi sebenarnya dia. Hanya saja untuk Asmo. Masih bisa bertahan dengan gue. Dan Boe. Ini milikin. Tapi untuk paranoid-nya masih ditahan dulu. Mereka semua masih menahan lagi. Mereka semua tidak mau melanjutkan fight. Karena untuk Asmo. Asmo-nya lebih baik pulang terlebih dahulu. Untuk regen SP yang dimiliki. Baru nantinya mereka akan set up lagi. Gila sih. Ini benar-benar. Walaupun sudah dipaksa. Untuk ngeluarin. Nge-trigger. Ke arah spell flickernya. Tapi lagi-lagi ini dari Asmo-nya dia tahu. Timing dan momen yang dia butuhkan. Untuk mengeluarkan flickernya. Karena ada diversion. Dan bahkan ada demonic force juga. Mengincar kar. Ada Mir. Halo. Ada Mir. Yang mau kemana. Dipukul. Ditumbuk. Sama seorang alien. Tidak boleh kabur. Tidak boleh mengeluarkan skill 2-nya. Dan bahkan kita lihat lompat lagi. Elo. Gak kena tampaknya. Asmo-nya forces bakal langsung diambang gitu saja. Cleannya tumbang. Tersisa 2 orang Potato dan juga Cepel. Dan Lordnya terbuka bebas untuk anak-anak battle. Okey. Potato mencoba mau diambusnya. Tapi sekarang ada dikat. W------- langsung berhasil mencelafatkan dirinya. Wow. Wow. Paranoid. Dan ini membuat bedel Membuat mereka dapetin Lordnya secara gratis Tis-tis-tis Papulu KB Tis-tis Paranoid bukan parah men Tapi efeknya Parah men serius Itu membuat dengan Winter Truncheon Kaget itu Mungkin terkejut ketika bahkan sampai retribution Digunakan oleh Poteto Tapi ternyata Winter Freestyle Truncheon Menyelamatkan hari dari Paranoid Yang masih memberikan efek parno Kepada IVAS SG Lihat mukanya Paranoid Padahal cool banget Chill banget Kalem banget Tenang, tenang, tenang Sampai shot call Benar-benar Sesuai dengan namanya Membuat musuhnya Paranoid Benar-benar ketakutan Benar-benar dengan satu item Winter Truncheon Membuat buyar tadi Dan bahkan lagi-lagi aliennya Langsung membuka teamfightnya Double jab gear Tidak berhasil menangkap satu orang JPL juga Ejectornya miss Tidak ada yang berhasil dilempar Menuju ke arah top lane Di arah mid lane-nya juga Masih super minion Dilompat seperti itu saja Alien-nya Asmo Nomor-nomor blast Flicker kanan belakang Tidak ada flicker Tampaknya terkena dua Masih mencoba untuk fokus Dapatin turret-nya Farway juga Satu force Dibawa maju Dan bahkan Niat winter Truncheon again Dan button sipil Kita berhasil sumbangkan Dengan menggunakan Satu torpet memorinya Farway-nya ditumpangkan Asli catch Immortal di pecah Mencoba untuk berdari Gabar begitu saja Osmo-nya juga masih sekarang Dapatkan gear-nya Juga langsung di-trashkill Begitu saja Flicker kanan belakang Alien Asmo Dan bahkan dikejar JBL Injector Lagi dan lagi Dilompatkan popolong Itu dia Satu orang di bagian belakang Langsung tertinggal Tapi kelinjap Lagi didapatkan Pertempuran terjadi Satu persatu Langsung tumbang Begitu saja Udah ada dua orang tersisa Diversion 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 Dan api langsung fokus Karena salamesternya Mereka ingin berdapatkan Langsung kebenangan Dan ingin memaksakan Kanya Tak ingin lagi Satu hit Terakhirnya Tidak Kalau mereka Lalu bertahankan Tapi ternyata Untuk infosisi mereka Ini siapa Pertahankan Ini benar-benar Kelas Pake Z Tidak Diberikan kemenangan Begitu saja Walaupun Diversion Sudah mulai terlihat Dan langsung Di-defense Oleh adang-adang Infosisi Dan Pous 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 Thank you Wow Ini rahan kita goyang Sudah ya pak Siapa yang menyangka Diversionnya ke arah sana Gue pikir Dia akan mengejar Ke arah satu player Dari Infosisi Yang mungkin pergi Ke area dari Lord Ternyata 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 Mereka malah Membelokan Ke arah Basenya Dan ternyata Lagi Tidak ada stun Sepertinya Dari Brody Untuk menghentikan Pergerakan dari GPL Dan bahkan Itu adalah Satu Hampir loh Hampir Seorang Brody Tumbang Di dalam Base Tadinya Dan hampir juga Base-nya terpecahkan Hampir pak Dan ini Makanya Menjadi sebuah Tanda-tanya besar banget Bedel Mau mengeksekusi Seperti apa Karena mereka punya Diversion Mereka bisa aja Langsung fokus Untuk bikin Item attack speed Entah itu untuk Pak Kito Entah untuk Brody Mereka diem-diem Consil And then mereka Tiba-tiba Happy birthday Muncul dengan melakukan Backdoor Tanpa adanya Wave Minion Karena Udah hancur dari Tiga Inhibitor turret Yang dihadirkan oleh Teman-teman dari Evos SG Sementara untuk Let game Hanya tersisa clean Dan juga potato Hanya itu saja dua Karena udah aku bilang Untuk early stage Kalau misalkan potato nya Bener-bener ditumbangkan Dari awal Dia akan berubah Menjadi perkedel Hilang dia Untuk power spike early nya Band nya dari tadi Kayak sulit banget Untuk gerak Memang ada beberapa kali juga Dia bisa mendapatkan Point kill Tapi dari keseluruhan Tim fight Tadi memang Bedel Menguasai seluruh Jalan nya Fight loh Mau mereka berampat Mau mereka berlimpah Ini tinggal mereka Backdoor aja sih Kalau aku jadi bedel Biarin aja teman-teman Evos Aging Lord Kita fokus Diversion Kedepan base Kalau bisa Langsung eksekusi dengan Lima-limanya Kalau bisa Backdoor teleport ya Backdoor teleportation Sama kayak arrival jaman Yes Bener banget Siapa aja itu Faramis, Selena Faramis, Selena, Bunny Faramis, Selena, Bunny Tapi dikarenakan Metode tersebut Iya Makanya Malefic Roar Sudah tidak berfungsi Kepada Turet Atau bahkan Objektif Dari bangunan-bangunan Yang ada di Land of the Itulah cerita asingkatnya Kayak begitu Ini kenapa lagi Gue kenapa ya Kalau lihat komentar-komentar Netizen Indonesia itu Apa ya Kreatif banget Kreatif-kreatif Jadi karena ada yang lucu gitu Apa aja Emang apa Ini kan Bener gue ngapet Misalnya kan Technical Pause itu kan berarti Jedha Masalah teknis Ada yang komen Apa tuh Jedha Masalah mental Hei Bece banget gue Ini kan Ini kan Ini kan main Pakai jari Tolong Yang kenakan jari Pak Gak mungkin mental Dan ini ada juga nih Dari WAZZ Kata dia Apa tuh Dia bilang Di game sebelumnya sebenarnya Di match yang sebelumnya Lebih tepatnya BTK itu adalah singkatan bang Katanya Dari Break the code Pakai K Kodenya Hashtagnya si Blacklist Makanya Makanya BTK Tapi kodenya pakai K Iya Break the Oh Gashen ya Break the limit Iya Gashen break the limit Bener banget Bener Ntar ya kita benerin rahang dulu ya Serius nih temen-temen Game ketiga Viken Bener Ada yang bilang nih kan Brody sengaja gak nginjek Jowhead Biar gak kena damage turret Setidaknya Kalau tadi dia gak kena ejector Dia tuh bisa mundur dan gantian kan Sama si paranoidnya Karena dia punya immortal Bener Walaupun dia terkena damage dari turret Sebenernya dia masih punya immortal Dan nanti bakal ke paranoid juga ujung-ujungnya Setidaknya itu emang Maksud aku ya Kenapa gak di stun Jowheadnya Karena kalau misalkan dia Keluar Dari area Range-nya serangan Brody Ya kan dia gak bakal bisa nyentuh gitu loh Kesana Ini apa lagi nih Kenapa Jadi gue kan update ya Di post-it gue Terus gue pake baju Turki ya Baju dari Turki memang Memang Komenet ternyata Cornet fans BDL Turki Oh Turki Pride Oh Cornet Oh bener juga ya Ini enak turki lagi pada main Baju gue pake baju turki Aduh Capek Capek Yang di IG gue Yang masuk tetep aja LG gak main bang I-FOS SG Tolonglah teman-teman Yang main I-FOS SG Bukan I-FOS Legend Capek Neranginnya Tolonglah Ya Aduh ya Allah Tuhan Ini satu step lagi loh Satu step lagi bedel Dengan I-FOS Tuhan yang udah pecah Mereka aja tinggal di Ya sedikit langkah lagi lah Bisa Untuk memenangkan di game Yang ketiga ini loh Eh Lung Lu sadar gak di fotonya Yang Cornet POS Apa? Gue sama lu tuh seolah-olah Jadi penengah semua orang gitu Kenapa tuh? Gitu? Liatin aja Belumnya Di ujung kiri ujung kanan gitu Dan posisi kedua Kita membantasi Liatinnya foto lu Agar semuanya tidak keluar Dari bariernya Gila ya Pulung kurus buat disini ya Lah gue juga Sekarang juga masih sih Masih OG masih ada rahangnya Gue ganteng banget nih KB ganteng banget deh Kenapa sekarang? Sekarang ganteng sekarang Apa dulu? Bentar ya Gue liat ya Gue liat dulu Coba Yuk teman-teman yuk Mane Mane pesan-pesan kalian yuk Yuk sini yuk Gak ada yang mending kan Kita baca ini Kita agak santai dulu sedikit ya teman-teman Karena dengan intensnya war yang terjadi Belum lagi ini dia Ada head-to-head by Nemo TV Antara Yansi dan juga Adamir Dari KDA-nya 5,7 Sama Sama Ball per menitnya Dan hampir sama semuanya Hampir sama semuanya Walaupun emang rata-rata dibenangkan oleh Adamir Yang seperti aku bilang ya Karena kan perbedaannya adalah Dari total game Emang bisa dibilang disini Yunxi sebenarnya unggul juga Dari KDA yang sama 5,7 Cuma bedanya Lihat Dia pun bisa mengimbangi Pemain MPL Yang bahkan perwakilan dari Singapura Dan plus Tuan rumah Atau Mr. Home Iya Mr. Home Tuan rumah Iya Tuan rumah Mister kan tuan Iya Rumah house atau home Lalu udah Ini benar-benar BDL Benar dah Iya Ini BDL Bikin TBL Apa? Takut banget loh Yang kebahasaan anak sekarang Oh gitu Iya TBL itu sih Singkatan soalnya Nett Coba BDL singkatannya apa dong Lung BDL 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 itu apa? BDL Iya apa singkatannya ada gak? BD B Apa gitu? B Bunda BD 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 Nett kurangin bercandanya Kurangin bercandanya Terkadang teman-teman Untuk mereveal lagi Untuk energi cornet tuh Dengan bercanda-canda ketawa-tawa Dari pulung sama KB gitu loh Untuk menikmati semua game yang ada Ini baru game-game 3 loh padahal Masih ada 2 lagi Masih panjang ini game Masih panjang Ini adalah malam minggu Kena tuh Satu bagian dari Dikeluarkan begitu saja Masih ada Upsu damage plus Dari asmonya Sambal B4 Liat di flicker Bakar ada second eye juga Ejectar Tidak ada flicker lagi Mana 616 Dekor 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 Belakang Belum akan Demani force Lebih milih untuk menahan Kembali Menari kembali Karena masih 20 detik lagi Untuk Lord Yang terhormat akan muncul Dan 50 jam Asmonya bakal hidup kembali Wow Lama sekali 50 detik 50 detik Udah masuk D3 playoff Itu Benar 50 jam Baru main sendiri Habis itu Asmonya Selamat datang di lower bracket D3 dong Oke Dibalaskan untuk kali Nero Sakit parah Hilang langsung Apa yang terjadi Apa yang terjadi Farway Sesuai dengan nicknammu Terlalu jauh Kamu disana Tidak ada yang Membackup dan apa Yang Kamu pikirkan Sampai kamu Jauh banget disana Dan Lordnya juga Sudah mulai muncul Oke Wow Ini Ini di atas menit 22 loh Untung ring spangannya Bakal lama banget Mereka kemungkinan Dipastikan untuk Lord kali ini Gak bakal terlalu berani Untuk melakukan kontes Kecuali dengan 3 orang ini Mentalnya kuat nih Gila tuh Gak sih Yang dibawa banyak banget Gak mungkin bakal ngelort Untuk saat ini Karena masih ada Luoi dan mereka Gak balik bisa menghindari Fakta kalau mereka Akan bisa di diversion Kapanpun Apakah bakal kontes kali ini Tapi gak ada Retri dari tim musuh Dan masih ada Nomor 9 bless Masih ada retribution Masih ada Detri case Semuanya juga Masih ada retri nya Apakah echo tidak Ternyata Dan langsung dijector Begitu saja Dan bahkan aliennya Winter trancar Tidak bisa menyelamatkan dirinya Langsung diajar Oh shield Immortal dia pecah Dan langsung diamankan Gitu saja oleh serang clean Ada mir gear juga Walaupun mencari Orang kecil disana Dan masih ada Winter trancar Dilempar untuk diselamatkan Selamatkan Selamatkan Kali ini 26-14 Di menit yang ke-23 Wow Ini next level Permainan lagi dipertunjukkan Oleh pemain-pemain Dari battle Sementara itu Untuk Evo Cici Seperti sudah menemukan Ritma permainan mereka Dimana dari tadi Beberapa kali Untuk jauh head nya JPL selalu berhasil Untuk mengeluarkan Ejector nya Dan on point Yes Yes Tapi kita lihat Di arah top lane Sudah berjalan juga Lord nya Dan bahkan Ini harus coba Untuk di defense Sama anak-anak battle Dan bahkan Kita lihat sudah mulai masuk juga Jadi catch nya Ke arah tengah Mencoba sudah Dapet buktur Masih bisa Untuk langsung Apu Dan inilah dia Evo S.G Wow Evo S.G Akhirnya bisa Membalikan Kadan Setelah Selama 20 menit Mereka ditekan 2 menit terakhir Mereka balikin Kadan Dengan darah Best turret yang sangat Amat sekarat Dan mereka Dapetin Lord nya Dan langsung Dipush Begitu saja Itulah dia Ketika kita Memaksa hal yang Sebenarnya Kita sudah tahu Tidak perlu dipaksa Fight 3 Lawan 5 Dikejar pakai Consil Bahkan flickernya Sampai digunakan Demi menyelamatkan Nyawa dari teman-temannya Tapi ternyata Belum cukup Dikarenakan kita tahu sendiri Dia dalam keadaan Immune dari JPL Dan berarti Untuk JPL sendiri Masih Perlu dan patut Untuk dipertimbangkan Dari jauh headnya Walaupun dia tahu Dia kecounter banget Oleh seorang Poveus Lolita Dan Luoyi Tapi bagaimana Gameplay Tarik ulur Dan bahkan Targetingnya Farway bahkan Tiba-tiba Di solo kill Out of nowhere Aku gak tahu Apa yang terjadi tadi Ketika ada Amirnya Ternyata tiba-tiba Mendapatkan point kill Entah mungkin Dia pengen Menjadi flanker handal Tapi Tidak Mendapatkan point kill Ini yang malah Menjadi kerugian Karena tidak ada Yang bisa melakukan defense Men